Di situ Orang mana Mas Tracing-nya? Orang Wadung Denu Istri yang sampe beli dari orang itu? Ya namanya kan suaminya mahluk Berarti mobil dari Sudah dimutasi di Tuban ya? Katanya sih pelat jantan Dimutasi Tuban Tapi fakturnya kok Dimutasi juga Ya gak bisa Faktur tetap asli Mas bisa dijelaskan terkait Kronologinya seperti apa Anda tertipu ini? Mulai dari awal Saya ditawar ide Ada mobil tarikan Akhirnya saya tawar 115 Deni itu minta komisi Saya kasih berapa bos? Akhirnya saya kasih 3 juta Untuk kamu 3 juta Ya oke lah bos Saya tak konfirmasi dulu Yang sama mampunya mobil Namanya Pak Wahlu Akhirnya Pak Wahlu setuju 115 juta Nah akhirnya saya dipertemukan di Wong Di Kator Wong Di Kator Wong untuk Buat Barangan melunasi Barangan melunasi saya bayar di Kasir Nah ternyata Apa itu di Kasir Tapi saya gak dikasih kuitansi Yang intinya saya bayar aja di Kasir gitu aja Saya kan percaya ini kan kainan besar Gini itu siapa Pak? Gini itu SPV SPV Wong Uang untuk ban sini? Ya uang untuk ban sini Nah cuma Ya saya bayar dan kasih kuitansi Yang bawa kuitansi itu Ini gak Deni ya Wahlu Ya intinya saya Yang penting aman lah Uang saya sudah saya taruh Kasir gitu aja Terus kuitansi itu Anda terima kapan? Atau sama sekali gak pernah terima? Sama sekali Sama sekali gak nerima? Gak nerima yang penting Akhirnya kan BPKB itu katanya hari itu keluar Cuma ada trouble komputer Akhirnya besoknya keluar Tahunnya ini pas mas? Mas yang pembayaran BPKB dan lain-lain itu Bulan kapan? Tahun kapan mas? Wah lebih jelasnya lupa saya itu Tahunnya? Tahun 2019 Akhirnya saya disuruh nunggu keluar Di belakang sini Yang mengambil BPKB itu Deni sama Wahlu Orang bom? Orang bom Deni yang orang bom Akhirnya Diantarkan di belakang sini Saya lihat BPKB-nya Waduh kok palsu gitu Nah Apanya Wahlu saya tanya Ini dulu mobil ini asal Kelat mana? Katanya Wahlu itu katanya Pelat Jakarta Nah Pelat Jakarta Kok Bisa dimutasi tubuhan Akhirnya ini dijalannya di mana? Akhirnya Diperkuat sama Deni Apa itu? Kan Deni ngomongnya Saya ngomong sama Deni Ini kalau BPKB-nya palsu Nah Deni memperkuat Gak mungkin lah Gue mengeluarkan BPKB palsu Yakitnya saya percaya Sisanya Pembayaran itu Saya serahkan ke waktu Tapi BPKB Sudah Anda pegang? Ya sudah saya pegang Terus cross-take-nya Kapan tahu itu palsu? Akhirnya saya pulang ke rumah Jarak besok ini Saya cross-take Saya cek Lihat Infra biru itu Itu tidak Tidak ada warnanya Sama sekali Akhirnya saya Koordinasi sama Kepala BM-nya Si Buom Pak Deki Sama Pak Syahid Akhirnya saya diajak Ke warung Mana itu? Eh, warung makanan Lihat Itu Tidak usah lapor Ke polis Ya akhirnya saya Iyalah Nanti Ditembalikan sama Bu Akhirnya saya Tunggu sampai Satu Minggu Pak Deki Saya telepon BM-nya Wom Saya ratanya Suruh laporkan Dikembalikan itu Apanya yang dikembalikan Maksudnya? Uangnya dikembalikan? Ya, rencanyanya Mau dikembalikan sama Bu Gak usah laporan Mas Anda kan sudah menerima BPKB itu ya Yang Anda sebut Palsu Nah itu Pas Anda Mau gunakan Administrasi apa Sempat ditolak Akhirnya Anda yakin Itu palsu Mau balik nama Atau apa mungkin? Ya enggak Saya cek gitu Hanya cek Kayaknya kok jagal Jadi samsa itu Dari cek? Enggak sampai ngecek Saya Cuma Kalau lihat BPKB Punya palsu Satunya saya Koordinasi ini Apa BM-nya ini Enggak Apa Suruh melaporkan Akhirnya Saya laporkan Saya laporkan Saya ditanyai Sudah kamu cek? Belum Kan saya Enggak berani Ngecek Kalau nanti kan Kalau saya ngecek Apa itu Penada Akhirnya saya laporan Dulu aja Biar aman Dari hasil Laporan itu Ada pihak yang Menyatakan itu Palsu Samsa Samsa menyatakan BPKB-nya itu Palsu Disuruh unit Unit 1 Untuk mengecek Akhirnya saya Ngecek Samsa Benar palsu ya Dinyatakan BPKB palsu Samsa Dulu aja Dulu aja Dulu aja Jogja 2019 2019 Terus sampai sekarang Sampai sekarang Dia sudah di SP3 Di SP3 Katanya kenapa Alasannya Ya Kalau dari pengacara Apa Dari alasannya itu Bukti-bukti kurang kuat Tapi kalau Dibat Nyurat Tidak bisa Palsu Palsu semua ya Mati berarti kendaraan Terus rencananya mas Upayanya Ya rencananya ini Kalau perusahaan Jangan Apa Kalau tidak mau rugi Jangan Menyengsarakan orang Orang Kasian Kalau yang tidak tahu Tidak tahu Itu kan kasian Untungnya Saya tahu Tapi sudah ada beli Sudah terlanjur beli ya Sudah uang Sudah masuk kasir Ya Dengan masih Ada bukti pembelian dari sini Tidak Kuitansi masih Ada Masih ada Kuitansinya Dikasih kuitansinya Dikasih Saya minta Berapa hari setelah itu Kuitansi kolektor Bukti transur ada Tidak Kuitansi kolektor Sajinya kan Kuitansi kasir Tidak Kuitansi kolektor Aku ya Saya Biar saya Saya hasil Anda kenal Baik dengan Denny Ya baik Manus kan percaya Gitu Ya percaya Ya perusahaan besar Tidak mungkin Ada niat Menduga begitulah ya Ya BPKB paus Tidak mungkin Soalnya pengecekannya Kan Detail Harapannya Ganti rugni Pertanggung jawab Ya Jangan ada Korban lainnya Kasian Mas Arsana pemilik Showroom Showroom Bedaya itu ya Mobil juga Jual mobil juga Ya sepeda motor Kalau mobil Jarang Jarang ya Ya Arsana Arsana Alamat mana Jalan basi Piramat Nomor 232 Keluran mana ini Pranggung mulia Mas 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 Sebelumnya Semacam banner ini Sudah pernah dipasang Atau baru kali ini Baru kali ini Baru tadi Mas Mas Alasan untuk memasang banner ini Mas Ya Lihat Terjadi korban Berikutnya ada Ya Banyak orang tahu Kalau tidak Juni Apa Kayak Juni Nanti korban Berikutnya banyak Terus untuk laporan Kepulisan selanjutnya Mungkin Ada lagi Iya Saya serahkan sama Nami Di pengacara Saya Saya tidak tahu Kelajutannya Berarti sudah Setelah Dsb3 Ada Proses laporan Naji Ada 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 ya Ini Karena Yang laporan Saya Harus Orangnya Sendiri Yang harus Orangnya Sendiri Walul Itu Walul BPKB Nya Terus Nama Walul Enggak Istrinya Tapi BPKB itu asli Palsu Palsu Bisa ya Palsu atas nama Jatabesnya Wom Sama Sancat Wom apa Harus sama Wom siapa mas Jatabesnya Mobil ini Di komputernya Siapa namanya Enggak tahu Bukan istrinya Walul Bukan Kameran Nomor mesinnya Oh Baik Itu tadi Penjelasan Dari Mas Arsana Selaku Korban Dari Penipuan Mobil Karena BPKB Nya Palsu Dia sudah Melaporkan Ke polisi Sejak 2019 Namun Belum Mendapatkan Kepuasan Dan Di SP3 Karena Dianggap Dianggap Kurang kuat Jadi Mobil ini Statusnya Mati Ini adalah Mobil operannya Dari Lacing Coba kita Saksikan Bagaimana Ini adalah Mobil R3 Dia beli Dari Wom Ini Mungkin Menurut Keterangan Dia sudah Mentok Karena Sudah Berusaha Melapor Namun Belum Mendapatkan Kekuasan Dan Satunya Mobil ini Mati Menurut Keterangan Dia Awalnya Mendapat Barang Itu Dari Tawaran Seorang Temannya Yang Bekerja Di Wom Yaitu Denny Selaku SPV Dari Wom Beban Dan Meyakinkan Jika BPKB Ini Ini Adalah Asli Karena Korban Sudah Kenal Jadi Dia Percaya Begitu Saja Saat Pembayaran Pertama Dia Langsung Melunasi Tapi Belum Mendapatkan Kepitansi Di hari Itu Juga Kepitansi BKB BKB Ini Kita Sudah Dikanter Wom Terakhiran 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 Telur Kita Tunggu Panggilan Lanjut Terakhiran 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 Terima kasih.